yoi mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bodegosong24nv motovlog dari klaten asli wong jawo oke guys kali ini saya sudah ada di depan motor saya disini saya akan berbagi tutorial pengalaman yaitu saya fokus pada bagian mesin ini ya guys ya kenapa kok fokus ya kemarin kan bautku patah ini guys ya jadi disini saya akan berbagi pengalaman jadi buat kalian yang sudah merasakan buat kalian yang sudah mengalami ini ataupun yang belum mengalami ya ini kan pada bagian baut saluran pembuangan air radiator ini kan patah ya nah disini saya akan berbagi pengalaman gimana cara melepasnya jadi kan siapa tahu ada yang bingung waduh patah ini oke guys jangan panik dulu ya jangan panik dulu langsung ke bengkel ya kalian tanganin sendiri bisa ya guys ya ini menurut saya ya kan ini salah satu cara ya ini kan salah satu cara gimana melepasnya kalau dalam keadaan darurat ya guys ya ini kalau kalian nanti pasrah udah nggak bisa yaudah kalian ke bengkel aja nggak masalah kalian tinggal salah satunya bisa kalian las copot ya terus yang opsi ketiga lagi kalian bisa bur derat ulang lagi terus bisa lagi kalian bur dengan menggunakan melepas dengan cara menggunakan tab balik ya Nah disini saya akan menggunakan metode ala budi kosong 24nv ya Hai nah disini saya menggunakan alat bantu ini namanya tapi ya jadi kalau di dalam dunia teknik ini ini namanya tapi yang buat ngedrat itu ya ini kan bahannya dari apa baca yang Hai pisau sejenis kayak karbit gitu ya guys ya Nah kalian bisa tajemin kalau kalian punya ini kalian tajemin runcingin kayak gini kalian runcing-nucingnya atau kalian bisa menggunakan paku baja ya paku baja atau sejenisnya yang agak bahannya keras ya kalian runcingin kayak gini ya Nah caranya gini guys ya ini menurut saya ya Jadi kalian tinggal ketok ini kalian ketok ini kan ujungnya masih sisa ini kan jadi masih kebenaran nah ini Hai apa Alhamdulillah patahnya itu pada bagian ujungnya guys aja jadi nah kalian ketok terus ya pokoknya sampai keluar ini ya jangan sampai kena pada bagian dratnya ya sepet That like Terima kasih Hai nah kalian pokoknya lakukan diketok-ketok terus perlahan ya berlawanan dengan arah jarum jam ya bisa Hai nah dengan muter dikit-dikit ya guys ya hai 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 pokoknya keren keluarin terus ini kan udah mulai kelihatannya ya guys ya pokoknya keren keluarin berlawanan jarum arah jam ya kayak gini tick 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 terus ya sampai nonggoling kan sudah nonggol sedikit kalian tinggal menggunakan tang ya dan gunakan tang udah kelihatan tuh Hai luan kalau sudah nongol gitu kalian enak tinggal pakai tangannya bisa ya cuman kalian harus sabar guys harus sabar soalnya ini kan bukan besi ya musuhnya itu bloknya itu kan jenis babet ya Almonium keras Hai ini kalau semakin getoknya keras dia akan semakin ngancing ya Hai nah ini kan sudah nongol ini guys ya Nah ini sudah kelihatan ya guys ya tuh sudah terlepas guys guys penyakit ini guys Hai nyakit ini Oh nyakitin ya hai 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 ngakit ini Alhamdulillah sudah lepas segesa nah pokoknya caranya kayak tadi ya guys ya kalian tinggal beli baut yang baru tinggal pasang ya guys ya ingat saat proses pengencangan jangan terlalu kencang guys ya oke cukup sekian tutorial dari saya ya ya mungkin sedikit bermanfaat atau tidak tidaknya terserah kalian yang menilai ya oke guys matursun semuanya nonton channel bodi kosong 24 mudah-mudahan tutorial ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya oke guys maturun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedua kita 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 Terima kasih.